Intro Chelsea, akhirnya menjadi juara piala Super Eropa Setelah dini hari tadi berhasil menyalahkan piala real melalui drama adi penalti Yang berarti itu menjadi gelar pertama squad Thomas Tuchel pada musim ini Namun kemenangan itu tak lepas dari perjuangan yang dilakukan oleh pemain asal Marokko, Hakim Zia Bagaimana tidak, mantan pemain Ajax tersebut berhasil mencetak satu gol Sebelum akhirnya harus diganti setelah mengalami cedera Dan untuk itu, inilah perjuangan Hakim Zia ketika menjadi pemain terpenting Chelsea Saat mengalahkan piala real di piala Super Eropa Piala Super Eropa adalah ajang yang mempertemukan antara juara Liga Champions dengan juara Europe League Dimana pada musim ini, klub asal Inggris Chelsea berhak bermain pada ajang tersebut Setelah pada musim lalu mengalahkan Manchester City The Blues bakal mendapatkan tantangan dari piala real Setelah mereka secara mengejutkan berhasil mengalahkan Manchester United Yang selanjutnya menjadi gelar satu-satunya Yang diraih oleh pasukan unang MLB pada musim lalu Pertandingan yang ditunggu-tunggu pun terjadi Chelsea yang tidak ingin kalah langsung menurunkan sekuat terbaiknya Seperti Ngolo Kante, Kai Halperts, dan penyerang andalannya Timo Werner Tentu kemenangan menjadi sebuah harga mati Mengingat ini adalah kesempatan pertama The Blues untuk meraih gelar pada musim ini Dan tentunya sebagai modal untuk mengarungi ajang selanjutnya Namun dari sekian pemain Chelsea yang bermain Hakim Siach lah yang pantas justru menyandang sebagai pahlawan Ketika kemampuan terbaiknya berhasil ia tunjukkan di lapangan Bagaimana tidak Siach yang pada musim lalu termasuk pemain yang jarang dimainkan Akhirnya mampu membuktikan kualitasnya Dimana diturunkan sejak menit pertama Ia langsung memperlihatkan kemahirannya dalam mengolah si kulit bundar Dirinya juga menjadi kreator serangan Chelsea Untuk membongkar rapatnya pertahanan Villarreal Dan puncaknya ia mampu memperlihatkan kreatifitasnya Setelah pada akhirnya berhasil mencatat gol Yang sekaligus membawa Chelsea unggul atas tim kapal selam kuning Namun sayang Setelah mencatat gol Siach terpaksa harus keluar lapangan Dan diganti karena mengalami cedara bangu yang cukup parah Ia pun digantikan Christian Pulisic sebelum babak pertama usai Bahkan menurut berbagai sumber Cedara yang dialami oleh Sia Harus memaksanya absen pada laga perdana Premier League melawan Crystal Palace Ya menurut statistik dari SofaScore Selain mencatat 1 gol Pemain internasional Maroko itu juga mencatatkan 4 kipas 1 kali shot on target 2 triple berhasil Dan melakukan 24 kali sentuhan di lapangan Di sisi lain Melihat cedera yang ia alami Membuat Siach akhirnya berkomentar Ia pun kecewa karena tidak bisa melanjutkan pertandingan Namun dirinya juga berjanji Bakal lebih kuat lagi ke depannya Tentu setiap pemain pasti kecewa Karena gagal melanjutkan pertandingan di laga sepenting ini Tapi itu harus saya terima Karena kita tidak bisa menyalahkan siapapun Dan jika saya sembuh nanti Saya berjanji untuk lebih kuat lagi Dan membantu Chelsea meraih gelar sebanyak mungkin Mari kita tunggu seberapa lama cedera yang saya alami Pastinya saya diberitahu tim dokter Jika saya diragukan untuk tampil di pertandingan perdana Premier League musim ini Dan lagi-lagi saya harus menerima kenyataan itu Kata Siach setelah laga usai Lebih lanjut Setelah berhasil menjuarai piala Eropa pada musim ini Itu berarti menjadi gelar kedua Chelsea Setelah sebelumnya mereka pernah meraihnya pada tahun 98 Tentu sebuah modal yang sangat berharga untuk bersaing di ajang lainnya Seperti Liga Inggris dan Liga Champions Jadi itulah perjuangan yang diperlihatkan oleh Hakim Siach Dalam laga melawan Villarreal Sebelum dirinya mengalami cedera Dan tidak bisa melanjutkan pertandingan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!